PENUTUPAN SEMENTARA PELAYANAN Sampai 14 Juli 2021 Awalnya ada 10 orang tenaga kesehatan yang positif COVID-19 Namun sekarang bertambah menjadi 15 orang Sebelumnya Kepala Puskesmas Perluarja II meninggal dunia Akibat terkonfirmasi positif COVID-19 Hal serupa terjadi pada pelayanan Puskesmas Pataruman III Yang harus ditutup sementara setelah Kepala Puskesmas tersebut Terkonfirmasi positif COVID-19 Jumlah tenaga kesehatan yang terpapar di Puskesmas Pataruman III Masih dilakukan penghitungan Dikarenakan sebagian hasil dari pemeriksaan belum keluar Kena tidak mikian, dengan adanya penutupan tersebut Pelayanan kesehatan dialihkan ke Puskesmas terdekat Yang masih di wilayah tersebut Untuk hari kemarin dan hari ini ada dua Puskesmas Yaitu untuk Perluarja II Perluarja II itu yang di Desara Harja Itu ada kalau Puskesmasnya meninggal Dan ada Nakesnya Yang semula ada 10 yang terpapar Itu bertambah jadi 15 Yang kedua Puskesmas Pataruman III Hari ini baru masuk suratnya ke Satgas Ini juga akan kami rekomendasikan untuk sementara di WFH kan 3 hari 3 hari dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Jadi 3 hari, 3 hari Sandi, Harapan Rakyat, Kota Banjar